Hematopoiesis Hematopoiesis atau proses pembentukan sel darah Hematopoiesis atau juga biasa dikenal dengan proses pembentukan, pengembangan, dan diferensiasi sel-sel darah Sel-sel darah yang dimaksud adalah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit darah Dalam proses pembentukan sel darah atau hematopoiesis dilakukan di sum-sum tulang dan hati yang digunakan sebagai organ pembantu dalam pembentukan sel-sel darah Dalam pembentukan sel darah ada beberapa yang diperlukan Yang pertama sel induk hemopoietik yaitu sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah Sel induk hemopoietik terbagi menjadi empat yaitu pluripotent stem cell, comity stem cell, oligipotent stem cell, dan inipotent stem cell Kedua mikroenvironment atau lingkungan mikro yaitu sum-sum tulang Yaitu substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh secara kondusif Komponen lingkungan mikro ini meliputi mikro sirkulasi dalam sum-sum tulang Sel-sel storma dan matrik ekstra seluler seperti kolagen dan protein gelikan Ketiga, bahan-bahan pembentukan darah Yaitu bahan-bahan di sini adalah asam folat, asam amino, vitamin-vitamin seperti vitamin C dan B kompleks Serta mineral seperti besi, magnesium, dan zinc Kemudian yang terakhir, mekanisme regulasi Yaitu mekanisme regulasi sangat penting mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan dan pelepasan sel darah Dari sum-sum tulang ke darah tepi Sehingga sum-sum tulang dapat merespon kebutuhan tubuh dengan tepat Produksi komponen darah yang berlebihan dan kekurangan sama-sama akan menimbulkan penyakit Proses hematopoisis atau proses pembentukan sel-sel darah Proses pembentukan darah dimulai dari sel induk Kemudian mengalami diferensiasi menjadi myloid stem cell dan limpoid stem cell Myloid stem cell berkembang menjadi eritroblast, myeloblast, monoblast, dan megakaryoblast Eritroblast akan turun menjadi eritrosid, myoblast menjadi promyelosid, myelosid, dan turun menjadi bisofil, eosinopil, dan netrofil Monoblast akan turun menjadi promyelosid, dan monosid Megakaryoblast akan terbentuk promyelosid, megakaryosid, dan akhirnya terbentuk trombosid Sedangkan pada limpoid stem cell akan terbentuk menjadi limpoblast, dan sel selanjutnya prolimposid Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zazat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh Mengangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri Istilah medis yang berkaitan dengan darah diawali dengan kata hemo atau hemato yang berasal dari bahasa Yunani haima yang berarti darah Darah merupakan suatu suspensi sel dan fragment sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma Secara keseluruhan, darah dapat dianggap sebagai jaringan pengikat dalam arti luas Karena pada dasarnya terdiri atas unsur-unsur sel dan substansi interseluler yang berbentuk plasma Fungsi utama dari darah adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di seluruh tubuh Darah juga menyuplai jaringan tubuh dengan nutrisi, mengangkut zazat sisa metabolisme, dan mengandung berbagai bahan penyusun sistem imun yang bertujuan mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya oksigen, sampai merah tua apabila kekurangan oksigen Warna merah pada darah disebabkan oleh hemoglobin, protein pernapasan atau respiratori protein Yang terdapat dalam eritrosit dan mengandung besi dalam bentuk heme Yang merupakan tempat terikatnya molekul-molekul oksigen Fungsi bagian darah Dalam darah manusia ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah Setiap bagian darah ini mempunyai fungsi yang berbeda Yaitu pertama, sel darah merah atau eritrosit Berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh Yang kedua, sel darah putih atau liukosid Berfungsi melawan infeksi atau penyakit Yang ketiga, keping darah atau trombosid Adalah sel yang membantu perdarahan berhenti kalau kita terluka Yang keempat, plasma darah Adalah cairan kekuningan Yang membawa nutrisi, hormon, dan protein ke seluruh tubuh Sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah Dibuat di sum-sum tulang, dalam tulang di tubuh Sedangkan plasma darah terbentuk dari air Yang diserap dari makanan dan minuman di usus Dan proteinnya disediakan oleh hati Itulah serba-serbi peredaran darah manusia Yang terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah Hemotopoesis terjadi pada awal masa embryonal Sebagian besar pada hati dan sebagian besar pada limpa Dari kehidupan fetus hingga bayi dilahirkan Pembentukan sel darah berlangsung dalam tiga tahap Yaitu pembentukan di sakus vitelinus Pembentukan di hati, kelenjar limpa dan limpa Pembentukan di sum-sum tulang Pembentukan sel darah mulai terjadi pada sum-sum tulang Setelah minggu ke-20 masa embryonik Dengan bertambahnya usia janin Produksi sel darah semakin banyak terjadi pada sum-sum tulang Dan peranan hati dan limpa semakin berkurang Sesudah lahir, semua sel darah dibuat pada sum-sum tulang Kecuali limfosit yang juga dibentuk di kelenjar limpa timus dan lian Pada orang dewasa, pembentukan sel darah di luar sum-sum tulang Atau extra medullary hemopoisis Masih dapat terjadi bila sum-sum tulang mengalami kerusakan atau mengalami fibrosis Sampai dengan usia 5 tahun, pada dasarnya semua tulang dapat menjadi tempat pembentukan sel darah Tetapi sum-sum tulang dari tulang panjang Kecuali bagian poksimal, humerus, dan tibia Tidak lagi membentuk sel darah setelah usia mencapai 20 tahun Setelah usia 20 tahun, sel darah diproduksi terutama pada tulang belakang Sternum, tulang iga, dan ilinium 75% sel pada sum-sum tulang menghasilkan sel darah putih atau liukosit Dan hanya 25% sel darah merah atau eritrosit Jumlah eritrosit dalam sirkulasi 500 kali lebih banyak dari liukosit Hal ini disebabkan oleh karena usia liukosit dalam sirkulasi lebih pendek hanya beberapa hari Sedangkan eritrosit 120 hari Proses sirkulasi darah janin Darah janin dialirkan ke palasenta melalui vena umbikalis Yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu Darah ini akan masuk ke badan janin melalui vena umbikalis Yang bercabang 2 setelah memasuki dinding perut janin Cabang yang kecil akan bersatu dengan vena porta Darahnya akan beredar dalam hati Dan kemudian diangkut melalui vena kava hepatica ke dalam vena kava inferior Dan cabang satu lagi duktus venesus Aranti Akhirnya masuk ke vena kava inferior Sebagian O2 dalam darah vena umbikalis Akan direabsorpsi Sehingga konsentrasi O2 menurun Vena kava inferior langsung masuk ke atrium kanan Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi Nutrisi dan O2 yang sebagian menuju ventricle kanan Dan sebagian besar menuju atrium kiri melalui foramen oval Dari ventricle kanan masuk ke paru-paru Tetapi karena paru-paru belum berkembang Maka darah yang terdapat pada arteri pulmonalis Dialirkan menuju aorta Melalui duktus arteriosus botali Darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas Tetapi untuk memberi makanan kepada paru-paru yang sedang tumbuh Darah yang berada di aorta disebarkan ke alat-alat badan Tetapi sebelumnya darah menuju ke cabang dari arteri ilaica komunis Lalu ke vena umbikalis dan selanjutnya ke placenta Selanjutnya sirkulasi darah janin akan berlang kembali Menerima nutrisi dan O2 dari placenta Melalui duktus venousus aranti Menuju vena kava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi Sirkulasi darah pada bayi Pada saat persanilan Sebagian besar bayi langsung menangis Maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darahnya Di antaranya adalah paru-paru berkembang dengan sempurna Dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2 Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah Di antaranya arteri pulmonalis kini langsung mengalirkan darah ke paru Sehingga duktus arteriosus botali akan menutup Perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri Karena darah diserahkan langsung oleh ventri ke kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi Akibat tekanan negatif pada atrium kanan Foramen oval akan menutup dengan sendirinya Dan tidak lagi menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri Pada saat pemotongan tali pusat Tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring Sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50% Dengan dilakukannya pemotongan tali pusat Berarti perubahan sirkulasi pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa Sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua bagian Yang pertama, sistem sirkulasi umum atau sistemik Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan Yang kedua, sistem sirkulasi paru-paru atau pulmoner Sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali ke jantung kiri Sistem sirkulasi sistemik dimulai ketika darah bersih Darah yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru Dipompa keluar oleh jantung melalui bilik, ventricle, ke kiri, ke pembuluh darah aorta Lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri-arteri Sehingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan kapilaria Kapilaria melakukan gerakan kontraksi dan reaksasi secara bergantian yang disebut dengan fosomotion Sehingga darah di dalamnya mengalir secara terputus-putus atau intermittent Fosomotion terjadi secara periodik dengan interval 15 detik sampai 3 menit sekali Darah mengalir secara sangat lambat di dalam kapilaria dengan kecepatan rata-rata 0,7 per detik Dengan aliran yang lambat ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria Pertukaran zat ini terjadi melalui proses difusi, pinositosis, dan transport vesikuler Serta filterasi dan reabsorpsi Ujung kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan arteriole Sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan venule Terdapat hubungan antara arteriole dengan venule melalui kapilari bed yang berbentuk seperti anyaman Ada juga hubungan langsung atau bypass dan arteriole ke venule melalui arteria vena anastomose A-F anastemosis Darah dari arteriole mengalir ke dalam venule kemudian melalui pembunuh darah balik Atau vena terbesar yang menuju jantung kanan yaitu vena kava inferior Dan vena kava superior Kembali ke jantung kanan atau serambi atau atrium kanan Darah dari atrium kanan memasuki ventricle kanan melalui katup tricuspid atau katup berdaun 3 Kemudian sistem sirkulasi paru atau pulmoner Sistem sirkulasi paru dimulai ketika darah kotor atau darah yang tidak mengandung oksigen atau O2 Tetapi mengandung banyak CO2 yang berasal dari vena kava inferior dan vena kava superior Mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventricle atau bilik kanan Melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru atau paru kanan dan kiri Kecepatan aliran darah di dalam arteri pulmonalis sebesar 18 cm per detik Kecepatan ini lebih lambat daripada aliran darah di dalam aorta Di dalam paru kiri dan kanan Darah mengalir ke kapilaria paru-paru Di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorpsi serta difusi Di kapilaria paru-paru terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga menghasilkan darah bersih atau darah yang mengandung banyak oksigen Darah bersih selanjutnya keluar paru-paru melalui vena pulmonalis atau vena pulmonalis kanan dan kiri Memasuki jantung kiri atau arterium atau serambi kiri Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat Setelah mencapai vena pulmonalis kecepatan aliran darah bertambah kembali Seperti halnya aorta Arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut Selanjutnya darah mengalir dari atrium kiri melalui katup mitral atau katup berdaun 2 Memasuki ventricle kiri lalu keluar jantung melalui aorta Maka dimulailah sistem sirkulasi sistemik atau umum dan seterusnya secara berkesimbangan Terima kasih telah menonton